Jadi saya mengundang saudara-saudara semua para jemaat juga untuk kita bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama. Kita doakan semoga pembangunannya juga lancar tanpa ada tangan. Segera insya Allah Januari 2022 kita bisa gunakan sebaik-baiknya balai latihan kerja tersebut. Heboh Chris Dayanti membantu jemaat GKJW di Desa Sidoarsi. Saya sempat ketikiran ya ini gimana kalau Ustadz Abdul Somad melihatnya ya. Karena kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram itu haram. Belum lagi Ustadz-Ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin di negeri kita berpatokan pada pandangan-pandangan seperti Somad itu maka Indonesia tidak akan maju saudara-saudara. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadat orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita tidak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membuarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV buang di TV. Bahaya. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Maka saya tidak pernah takut kehilangan jabatan saya. Bahkan nyawa saya saya tidak pernah takut. Kalau saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu namanya iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman-iman. Sembayang apa iman-iman. Imannya apa? Oh kasih tahu lo iman. Seperti apa? Kenapa saya tidak pernah takut kehilangan jabatan? Saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya tidak pernah takut saya mati? Kenapa saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Mabi saya. Hanya muslim yang bisa kritik Islam. Hanya seorang muslim yang bisa kritik ulamanya. Jadi ya, kalau bukan kita ya siapa lagi? Apalagi kalau kita mengkritik ya itu. Ya kan, ulama yang radikal gitu kan. Kritik radikalisme itu mau tidak tahu pasti jatuhnya Sarah. Jadi kalau itu dilakukan sama non-muslim, ya memang di negara ini gak mungkin. Bisa kena pasal 156A penistaan agama, penodaan agama langsung. Tapi karena saya Islam, loh saya aja yang Islam, yang Muslim. Pernah saya dilaporkan penodaan agama. Kebelum gak? Seorang muslim saya dilaporkan menistakan agama Islam. Absurd sekali kan? Tapi ya itulah, kita ambil contoh simpel aja semenjak Pak Jokowi jadi presiden. Pernah gak kita lihat yang namanya FPI, sweeping-sweeping warung lagi kan? Gak pernah. Salah satunya juga kan kita tahu kenapa. Karena HTI dibubarkan pada era siapa? Ada gak yang berani bubarin HTI? Gak ada. Padahal itu jelas jelas, makar itu. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita kebuk. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ada tak yang jelas sekali. Dia tetap berbuk, tetap tendang. Sudah celas itu. Dan pertanyaan lagi. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, naik, kiri, kanan. Untuk benci Islam. Balonku ada lima. Ada beberapa lagu lain yang juga disinyalir. Mengajarkan kebencian kepada Islam. Lebih baik diganti menjadi Lihat kebun kepenuh dengan ormas. Insya Allah barokat. Yang kedua. Lagu Naik Daman. Kita semua tahu agama apa yang ibadahnya hari Minggu. Jadi lagu ini jelas mengandung unsur kristalisasi. Yang kedua. Lagu Bengawan Soed. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Karena kita diajarkan air itu tidak meluap sampai jauh. Tapi air itu masuk ke dalam tanah. Sudah sunat terluar. Siapa yang suka kepada orang kapir, maka dia bagian dari kapir itu. Kau teriak krisis runghia. Tapi kau bungkang terhadap pelarangan ibadah umat Hindu di Bantul. Kau teriak krisis runghiu. Tapi kau bisu terhadap pelarangan ibadah Natal di Damas Raya. Kau teriak korban penidasan di negeri orang. Tapi kau jadi penindas di negeri sendiri. Menindas sesama. Menindas umat minoritas. Itu karena kemanusiaanmu palsu kawan. Kemanusiaanmu palsu. Rasulullah SAW tadi memberikan nasihat. Kalau kita punya kenalan non-muslim. Ya karena dia satu kampus. Teman kita. Gak masalah. Tapi jangan dekat. Yang awalnya kita benci. Kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Ada hal-hal yang haram buat kita. Halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Disebut teroris marah. Tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya dimana nyebut teroris. Emang kelakuan kayak teroris. Emang dasar teroris. Sampaikan kepada mereka. Bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak. Dia mengatakan Allah itu banyaklah. Anak benci. Kok ini orang kafir itu? Mana tembak? Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksudkan itu patung. Patung Yesus Kristus. Patung orang maafin Hindu siwa. Patung apa tuh? Patung semua patung. Itu jadi warna bakal akan neraka. Nanti membangkan orang yang menggabarnya. Abdus Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama. Ya. Tunggu singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Aku ganti ya. Ajaran saya. Orang Hindu bikin patung. Ada setannya kata Abdus Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf. Karena penjelasan dia tidak berkentangan dengan agama yang dianudnya selama ini. Makanya orang-orang yang menistahkan agama dari mayoritas itu gak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdus Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak. Dengan Ustadz Abdus Somad ini. Bonyok. Hancur muka MKC. Sampai sekarang polisi belum memberikan izin untuk berobat MKC. Saya minta Pak Polisi jangan menghalangi MKC untuk diobati ke rumah sakit. Tinggal beberapa hari ini, Muhammad KC akan selesai P21-nya. Muhammad KC katanya mau dibunuh katanya. Para pelaku dugaan kejahatan, penyiksan, dan pengeroyokan itu terus-menerus bisa masuk ke sel daripada MKC. Meneror dan mengancam dengan mengatakan, kalau kau tidak mau tanda tangan, maka kamu akan kami bunuh, kemudian istri dan anakmu akan dibunuh, dan pengacaramu pun akan dibunuh. Kurang dulu begitu lancamannya, maka MKC pun terpaksa dibawa ancaman yang luar biasa menandatangan. Memohon supaya perkara itu dilanjutkan. Tidak boleh dihentikan. Jadi enggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. KC itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Nafi Anwana Parti, dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan KC sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Minta maaf dari yang bersangkutan. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi fisikis yang bersangkutan mungkin saja bisa terjadi seperti ini. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abus Somad amat sangat keterlaluan memecah belakang bangsa ini. Saya juga memohon kepada bawa-bawa polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Kalau Abus Somad tidak dilengkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antarumat beragama. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uyghur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat masyarakat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar. Ya kan? Ingat nggak? Yang bom yang di Surabaya pakai cadar. Ternyata di dalam cadar ini, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Kalau bagi teroris yang bunuh diri, itu nggak akan ditemani bidadari. Ya? Itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kapir tanpa biasa dari. Gerakan bunuh diri. Padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, letakkan. Mati syahid. Ada penorang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS? Kapir halal darahnya. Ceramahnya Ustadz, Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri ini. Eh, bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau. Karena di dalam konferensi persnya di MUI, kan beliau cuma menyatakan begini. Bahwa jika beliau meminta maaf, berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad, boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik. Yang berbentuk salib. Karena dikhawatirkan hati goncok. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu, lambang yang ada di ambulan.